assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi para pejuang cuan gimana kabar kalian semoga kalian di pagi hari ini teman-teman sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian amin mantap jiwa ya dan jangan lupa ya kan kawan tetap secanggir kopi harus selalu ada buat menemani pagi hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency kalau kita lihat bersama teman-teman untuk Bitcoin sendiri sudah di area 17.477 US dollar teman-teman ya ini peningkatan yang cukup bagus gitu untuk Bitcoin dan kalau kita lihat bersama teman-teman untuk Bitcoin sendiri kalau kita lihat dari candle harian ya cukup mantap jiwa juga ya untuk penutupan closing candle harian ya teman-teman ya dan kalau kita lihat di candle mingguan teman-teman dimana dua minggu kemarin ya tertutup dengan candle warna hijau mudah-mudahan minggu ini juga mengalami hal yang sama ya penutupan candle mingguan dengan warna hijau mantap jiwa semoga saja terjadi seperti itu teman-teman dan kalau kita lihat kembali di time frame daily ya disini cukup menarik itu karena dia menuju ke atas meskipun semoga saja ini terus berlanjut seperti ini teman-teman ya dan mungkin akan menentu di area 18.000 amin ya oke jadi di kesempatan pagi hari ini teman-teman ada kabar yang sangat-sangat menarik nih datang dari Bitcoin price meskipun kalau kita lihat untuk harga price kali ini mengalami penurunan 0,99% dan dia berada di kepala 3391 dengan 6 0 di belakang koma ya teman-teman semoga saja ya berita ini mampu kill 0 gitu amin mantap jiwa ya kalau kita lihat dari candle mingguan memang dia masih closing dengan candle warna merah ya teman-teman semoga saja sih dia segera menyusul pergerakan candle daripada Bitcoin gitu teman-teman amin nah langsung saja kita bahas teman-teman ya dan kalau cek dari coin market cap ya kalau kita cek dari sini teman-teman memang disini terlihat ya sama lah ya intinya kayak tadi gitu dalam kurun waktu 24 jam ya harganya kurang lebih mirip-mirip lah ya teman-teman tapi disini kalau kita lihat dari market Bitcoin price ya disini bisa kalian lihat untuk exchange-exchange tier 1 masih banyak yang belum listing gitu teman-teman jadi kemungkinan dia untuk nge-pump masih ada gitu ketika dia mampu listing ke exchange-exchange atau platform tier 1 gitu teman-teman ya itu yang itu juga bisa mendongkrak harga daripada Bitcoin price nantinya ya dan kalau kita lihat bersama juga teman-teman ya dari Binance Smart Chain kita cek kesana ya teman-teman ya dan kalau kita lihat dari segi holder Bitcoin price teman-teman ada peningkatan juga dari segi holdernya meskipun tidak terlalu banyak tapi setidaknya disini dia mengalami penambahan ya teman-teman untuk holdernya tidak mengalami penurunan gitu ya nah dan kalau kita lihat karena disini banyak sekali yang mempertanyakan bang sebenarnya brush ini ada sistem burning manual nggak gitu ya kalau untuk masalah burn teman-teman disini brush ini mengandalkan slipback yang terjadi transaksi di dex ya teman-teman seperti itu dimana disitu akan ada sistem burning otomatisnya dan kalau untuk buyback burning manual brush ini nggak ada gitu teman-teman ya kita bicara secara fakta saja memang nggak ada gitu teman-teman kecuali kesadaran dari developernya aja ketika ada event atau apa mungkin dia mau membakar ya itu bisa saja gitu teman-teman oke nah kalau kita lihat bersama disini teman-teman ya untuk segi burnnya ini adalah alamat dead wallet ya teman-teman ya oke kita lihat bersama disini ada pembakaran 48 menit yang lalu 59 menit yang lalu 1 jam yang lalu meskipun tidak terlalu sering ada ya tapi setidaknya disini hampir setiap jam itu ada pembakaran teman-teman ya dan kalau kita lihat disini 597 ribu ya dan disini 603 ini hitungan ribuan ya kadang jutaan kadang miliaran tergantung rank harga daripada bitkit brush semakin ada lonjakan kenaikan harga disitu pembakaran brush ini akan semakin kenceng gitu biasanya seperti itu teman-teman ya nah dan tak kalah menariknya lagi teman-teman apa yang akan terjadi dalam 5 hari ke depan kami siap dengan misil kami untuk buleran yang akan datang nah jadi teman-teman kalau kita lihat analisa dari gambar ini ini ada gambar android sama bulan teman-teman ya akankah ini apa exchange versi androidnya ya kan aplikasi exchange bitgrid akan luncur teman-teman pada 5 hari ke depan kita lihat saja kayaknya sih kalau menurut saya pribadi ya mengarahnya ke aplikasi exchangenya si bitgrid price teman-teman untuk peluncuran tersebut nah ketika aplikasi ini sudah diluncurkan untuk exchange price teman-teman saya kira untuk volume transaksi yang ada di bitgrid price ini akan melonjak ya di exchangenya kemarin kan sempat di up juga itu dari bitgrid exchange ya untuk volume transaksi user penggunanya nah ketika aplikasinya luncur mungkin akan lebih naik lagi untuk volume transaksi yang ada di bitgrid exchange dan mungkin usernya juga akan lebih banyak lagi karena apa informasi yang saya dapat di aplikasi exchange price ini nanti teman-teman fiturnya itu sudah akan lengkap dibandingkan versi webnya gitu teman-teman ya dan akan lebih mudah digunakan dibandingkan versi webnya nah jadi kan kalau kita lihat bersama memang orang-orang antusias senang sekali menggunakan aplikasi dibandingkan dengan webnya gitu teman-teman nah ketika aplikasi ini rilis saya kira teman-teman harga daripada price ini akan ada peningkatan juga dan tentunya volume exchange price ini juga akan naik nah tinggal nanti si bitgrid price ini mengajukan pendaftaran di coinmarketcap gitu teman-teman ya nah dan mengacu apa postingan tadi teman-teman ya jadi disini apakah anda siap memasang pertukaran untuk uang kripto kami di ponsel pintar android anda ini adalah tweetan sebelum ada tweetan gambar android tadi ya teman-teman ini tanggal awal-awal januari nah ini adalah gambaran daripada exchangenya bitgrid dalam bentuk android teman-teman nah kayak gini ya kan jadi kemungkinan besar kalau menurut saya pribadi ini mengarah ke dalam exchangenya yang tweetan terakhir tadi beri hal gambar android dan bulan nah semoga saja memang bisa to the moon gitu teman-teman mantap sih bahkan kalau to the moon kan kita juga senang gitu ya kan nah jadi kalau kita lihat bersama meskipun harga dari bitgrid price ini mengalami penurunan ya teman-teman penurunan seperti ini gitu ya kan tapi kalau menurut saya pribadi kalian jangan melihat dari segi harganya dulu untuk saat ini teman-teman jangan lihat dari segi harganya dulu tapi lihatlah dari segi progres daripada developernya untuk mengerjakan sesuatu hal yang ada di dalam bitgrid price gitu teman-teman contohnya proyek-proyek yang diluncurkan oleh bitgrid price ya di tengah crypto winter seperti ini proyek masih berjalan masih di launching ya kan walaupun kalau kita mendengarkan developer daripada bitgrid price dia mengatakan bahwasannya mungkin banyak yang bertanya tentang perlistingan exchange tier 1 tapi itu ditepis oleh developer bitgrid price karena apa untuk launching di kala crypto winter seperti ini itu gak akan efektif gitu kata daripada si bitgrid price nya memang benar ya ketika launching dalam kondisi yang seperti ini apalagi cuma launching satu exchange ya mungkin akan ada kenaikan teman-teman tapi kurang efektif yang seperti diomongkan oleh gercanem developer daripada bitgrid price dan perlu kita lihat juga teman-teman perlu kita ingat kembali flashback kembali bahwasannya si price ini sudah mendaftar ke coinbase sama binance tinggal menentukan di tahap akhir ya kalau menurut saya pribadi 90% itu sudah mau selesai gitu teman-teman ya atau mungkin sudah selesai 100% tinggal menunjuk peluncuran saja atau launchingnya saja ya kita gak ada yang tahu teman-teman tapi saran dari saya jangan lihat harganya tapi kalian lihatlah progresnya karena ketika memasuki masa-masa buluran nanti kalian gak akan menemukan harga bitgrid price yang sekarang ini teman-teman ya mungkin nanti bisa kill 1-0, 2-0 atau setara dengan Shiba harganya atau malah lebih dari Shiba kita juga gak ada yang tahu karena apa mekanisme burn saat ini lebih banyak bitgrid price nah tapi nanti ketika Shiba Rium merilis itu yang akan menjadi tonggak pembakaran dari pada Shiba Inu yang akan membuat harga Shiba Inu suplai Shiba Inu berkurang secara signifikan gitu untuk suplainya dan mungkin ini dulu informasi tentang price ya semoga sedikit membantu salam cuan